Jangan menyelesaikan anak jalanan sebagaimana yang terlihat. Dan kita menggunakan generalisasi itu tentu tidak tepat. Mereka butuh untuk diakui sebagai manusia seperti manusia yang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebagian mocah menyusuri gelapnya malam. Ya, mereka adalah anak-anak jalanan. Meski penyebab mereka hidup di jalanan berbeda, namun mereka sama-sama kehilangan sebagian haknya sebagai seorang anak. Potret anak jalanan masih jadi fakta di Indonesia. Meski jumlahnya diklaim pemerintah menurun setiap tahun, anak jalanan masih ada di sudut-sudut kota besar, termasuk di ibu kota. Tak hanya sebagian haknya yang hilang, pergaulan bebas dan stigma soal anak jalanan seakan jadi cerita lama. Dengan kamera tersembunyi, tim berkas kompas masuk ke lingkungan anak jalanan. Terima kasih telah menonton! Obrolan kasar dan penyalahgunaan narkoba jadi temuan yang didapat tim berkas kompas dari salah satu sudut ibu kota. Narkoba jenis sabu dan tembakau gorila digunakan sejumlah anak sebelum turun ke jalanan untuk mencari uang. Kehidupan kelam anak jalanan ibu kota masih jadi fakta. Meski DKI Jakarta mendapat penghargaan sebagai Provinsi Bebas Anak Jalanan pada tahun 2018. Fakta adanya anak jalanan yang terjerumus narkoba masih terjadi, meski upaya penanganan diakui gencar dilakukan. Dalam untuk menjaga kerentanan-kerentanan, karena petugas kami ini berjaga di sana selama 2 sip. Jadi jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Jam 3 sore sampai jam 11 malam. Itu menjaga titik rawan yang ada di 5 wilayah kota. Hal ini tujuannya adalah diantaranya untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti hal-hal tadi yang diinginkan bahwa ada masalah kerawanan malam hari, ada kerentanan, misalkan sering ditemukan juga ada anak-anak yang memang masih keluyuran jam 10 malam. Itu ditemukan oleh petugas kami. Oleh petugas kami, dia bawa sementara ke panti, baru diinformasikan ke masyarakat apabila ada yang merasa kehilangan, anak tersebut bisa diambil di panti asuhan anak. Anak jalanan merupakan anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab munculnya fenomena anak jalanan. Ada beberapa pemicu dan pemaju. Satu, dalam beberapa kasus ada faktor keterpaksaan. Dia hidup di jalanan itu karena memang dieksploitasi untuk kepentingan finansial atau kepentingan ekonomi. Maka intervensi kasus seperti ini tentu harusnya memang proses hukum. Dan saya kira aparat penegakku memang harus tegas. Karena juga ada faktor pengaruh teman sebaya. Misalnya, sebenarnya yang bersangkutan tidak nyaman di jalanan, tetapi karena diajak oleh teman, distimulasi bahwa di jalanan itu mudah cari uang, cari uang jajan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, anak kemudian kenapa kemudian ke jalanan? Karena ada faktor kondisi keluarga. Faktor kondisi keluarga yang memungkinkan kemudian dia harus hidup di jalanan. Yang keempat, ada faktor bahwa anak hidup di jalanan itu sudah menjadi pilihan hidupnya. Menelisik soal anak jalanan, Lidbang Kompas melakukan jajak pendapat di 17 kota besar di Indonesia. Di tengah stigma anak jalanan, mayoritas responden punya kesan positif terhadap anak jalanan. Mayoritas menyatakan anak jalanan memerlukan perhatian. Sementara stigma hanya menjadi minoritas. Tim Berkas Kompas melakukan sosial eksperimen kepada anak jalanan penjual tisu. Dari tiga anak yang ditemui, dua di antaranya menolak menerima uang cuma-cuma. Anak jalanan yang tidak mengharapkan belas kasihan dan anak jalanan yang terjerumus pergaulan negatif jadi fakta di lapangan. Kalau sudah menjadi pilihan hidupnya, itu berarti kan dampak dari cara berpikirnya, cara mengambil keputusannya, kenapa kemudian hidup di jalanan. Sehingga intervensi perubahan perilaku, agar berubah cara berpikirnya, agar berubah cara mengambil keputusan, saya kira memang dia butuh pendampingan, butuh konseling, butuh intervensi beberapa hal. Makanya memang menangani anak jalanan itu memang butuh multi-entry, multi-pendekatan. Karena latar belakang kasusnya berbeda, latar belakang yang bersangkutan turun ke jalan juga variatif. Anak jalanan bukan fenomena baru di negeri ini. Dan tidak sedikit anak hidup di jalanan bersama orang tua yang mengadu nasib ke ibu kota. Waktu baru menunjukkan pukul setengah enam pagi. Saat sang surya masih malu menampakkan wajahnya, Reja sudah bergegas. Bergegas dari trotoar, tempat semalam ia, istri dan dua orang anaknya tidur. Reja sekeluarga bergegas dengan gerobak. Alat transportasi sekaligus tempat menyimpan hasil memulung dan rumah mereka. Saat bergegas, si sulung yang berusia tujuh tahun masih tertidur. Sementara si bungsu yang berumur tiga tahun sudah bangun dari mimpi indahnya. Mereka kembali memulai hari, seperti hari-hari sebelumnya, sebagai manusia gerobak. Reja, perantau asal kuningan Jawa Barat ini, sudah 20 tahun hidup di jalanan. Awalnya niat merantau ke ibu kota adalah untuk merubah nasib. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Ia kini terpaksa nomaden, alias tinggal berpindah-pindah bersama istri, yang dikenal Reja juga dari jalanan, dan dua anak hasil pernikahan mereka. Ikut, selalu ikut, digerobak. Digerobak kalau siang paling kita tutupin pakai kelambu. Kalau ditinggal di sana, dia nggak ada nunggu. Selalu dibawa aja setiap hari, selalu dibawa ke sana, abis nggak ada tempat tinggal. Nggak, anak-anak belum punya pikiran seperti begitu. Dia taunya hanya sebatas bermain, jajan. Nggak suka mengeluh, atau, Pak, kok hidup begini, hidup begini, abis gimana keadaannya udah begini. Ini lahir dulu di kampung, kalau yang satu lagi Madira. Iya, di pinggiran. Dua anak Reja terpaksa harus tumbuh dan berkembang di jalanan. Mereka selalu ikut kemanapun pergi, termasuk saat memulung. Dua anaknya ikut menyusuri setiap sudut dengan segala resikonya. Kini sang sulung punya mimpi untuk bisa bersekolah. Sekarang suka ngeliat anak-anak, Pak, mau sekolah, cuma caranya gimana, sedangkan harus ada gimana. Yang penting anak sekolah, itu maksud saya. Harapan saya cuma dia doang. Sama dua, Tuhan. Kalau saya istilahnya udah biasa. Yang penting jangan sampai anak tahu kehidupan seorang orang tua itu gimana. Ada sih ibu pikiran seperti ibu gitu. Cuma saya pikir, dan ada di mana, caranya gimana untuk sekolah dia. Ada dari tahun-tahun kemarin juga saya mikirin, anak bakal sekolah atau enggak. Itu dia, orang itu udah nggak peduli, udah masa bodoh, sifat-sifat gimana sih ya. Sebisa-bisa mungkin aja gimana caranya itu anak bisa masuk sekolah sendiri gitu. Tanpa ada sepengetahuan gimana, solusi ini. Nggak ada. Berstatus pendatang, Reja tidak memiliki kartu identitas yang lengkap. Begitu juga dengan dua buah hatinya. Mereka yang lahir dari hasil pernikahan yang tidak tercatat negara ini, bahkan tidak memiliki akte lahir. Soal identitas anak jalanan yang tidak jelas sudah terjadi sejak tahunan lalu. Bisa bersekolah di ibu kota hanya jadi mimpi bagi anak jalanan para pendatang karena pemerintah DKI Jakarta punya peraturannya. Kalau memang itu merupakan anak jalanan yang bersama-sama tadi yang disampaikan itu jadi manusia gerobak, di situ ada orang tuanya, ada anaknya. Kalau memang kebijakan pemerintah kami akan dikembalikan ke daerah hasil. Kalau melihat data, secara umum data penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di DKI Jakarta hampir 60 persen itu luar DKI Jakarta. Termasuk diantaranya anak jalanan. Soal penanganan penyandang masalah kesejahteraan termasuk anak jalanan, setiap daerah memiliki peraturannya. Namun tidak boleh menutup mata ada fakta banyak anak jalanan yang mengubur mimpi bisa bersekolah karena ada di persimpangan antara hak dasar anak dengan peraturan. Latas, apa kendala pemerintah pusat dalam memutus rantai anak jalanan? Bagi mereka-mereka yang tidak memiliki identitas itu, kita inikan dulu, kita dekati dulu, kita kumpulkan, kita himpun, kita bawa ke balai, kita lakukan assessment. Apa kebutuhannya? Nah, kalau memang nanti identitasnya setelah diketahui, kita lakukan reunifikasi. Berikutnya, kita lakukan rujukan-rujukan. Kalau berada dalam DKI Jakarta, kita merujuk dengan dinas-dinas sosial setempat. Tapi kalau itu di luar kota, kita juga punya balai-balai di luar kota, tapi juga kita punya kerjasama dengan dinas sosial yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kita melakukan rujukan. Bahkan kita juga, untuk beberapa kasus, kita juga punya anggaran-anggaran untuk pemulangan dan seterusnya pendampingan mereka, sampai ke tempat asal. Terlepas dari peraturan, dan jalanan bukanlah tempat yang ramah bagi tumbuh kembang anak. Meski dari tahun ke tahun jumlah anak jalanan Indonesia cenderung menurun hingga belasan ribu, angka ini menunjukkan masalah anak jalanan belum terselesaikan. Pun dengan cerita stigma, hingga eksploitasi anak jalanan. Masalah anak jalanan masih jadi persoalan negeri. Lantas apa suara dari para anak jalanan di negeri ini? Tidak bosan mengingatkan bahayanya hidup di jalanan. Itu yang dilakukan Wardoyo saat mengajar anak-anak rumah singgah di sebuah kawasan di penjaringan Jakarta Utara. Sudah 20 tahun, ia fokus turun tangan membina anak jalanan dan anak yang rentan menjadi anak jalanan. Kawasan di sekitar kolong jembatan tol jadi targetnya dan yayasan setiakawan raharja yang dipimpinnya untuk membina anak-anak. Tinggal di sekitar kolong jembatan dan mayoritas berasal dari keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial membuat anak rentan menjadi anak jalanan. Tadi sekitar 60% ada anak yang pemulung. Terus sebagian lagi masih ada yang sekolah. Terus sebagian lagi mereka belum turun ke jalan atau rentan. Kondisi di kolong tol itu luar biasa rentan di sana. Terus sebelahnya ada lokalisasi. Terus kehidupan di kolong tol ya lumayanlah sangat berbeda dengan kehidupan normatif di masyarakat biasa. Contoh-contoh yang mereka lihat langsung hal-hal yang negatif itu bisa ditemukan di sana. Tidak mudah bagi Wardoyo dan kawan-kawannya dalam membina anak untuk membawa keluar dari jalanan. Tidak hanya terhadap anak, pemahaman dan pembinaan juga dilakukan terhadap para orang tua yang tinggal di sekitar kolong jembatan. Anak di jalanan itu kan dia bisa bebas kemana-mana. Bisa ganti kendaraan, main, bercanda, macem-macem. Dapat duit lagi. Nah itu kan luar biasa. Tantangan dalam dunia supaya mereka tertarik pendidikan kan ya. Kayak misalnya yang kegiatan sekarang itu kan memang dari sejak awal, dari sejak usia dini, kita ajak untuk belajar terus di sini nih setiap hari nih. Jadi supaya mereka itu tertanam bahwa pendidikan itu penting. Kesulitan yang selanjutnya itu adalah orang tua. Nah kondisi anak-anak di jalan itu kan itu bukan sebuah pilihan, tapi keterpaksaan karena kondisi orang tuanya gitu loh. Kadang ada orang tua yang mengeksploitasi, nyuruh anaknya untuk ngamen supaya dapat uang. Nah itu kadang tidak mudah itu. Anak jalanan adalah anak Indonesia yang haknya diatur dalam undang-undang tentang perlindungan anak. Dalam teknisnya, penanganan dilakukan pemerintah daerah dengan berbagai program. Di DKI Jakarta, anak jalanan yang tercatat dalam basis data terpadu diberi pemenuhan kebutuhan dasar. Tahun depan targetnya mencapai 9.000 anak. Untuk tahun 2019 ini menjadi pilot project dulu, jadi hanya satu kecamatan yang menjadi percontohan untuk dijadikan sampling evaluasi pemberian kebutuhan dasar di Kecamatan Celincin sebanyak 1.251 untuk tahun 2019. Tapi tahun 2020 kami mentargetkan 9.000 anak untuk diberikan pemenuhan kebutuhan dasar. Itu yang di luar pantai, yang ada di masyarakat. Tapi dengan catatan, anak tersebut masuk ke dalam basis data terpadu. Jadi hal ini mengurangi masalah anak bisa turun ke jalanan. Selain program pemenuhan kebutuhan anak, pantai sosial milik Pemprov DKI juga jadi cara penanganan anak jalanan. Salah satunya pantai sosial asuhan anak putra utama dua. Lebih dari 100 anak jalanan yang terjaring tinggal di tempat ini. Tidak hanya mendapat pendidikan formal, bimbingan belajar, serta kegiatan positif juga diberikan bagi mereka. Namun tidak semua anak jalanan bisa tinggal di pantai. Mereka harus lewati tahap pendataan dan asesmen atau penilaian. Ini secara berkala mendantangkan senior-senior mereka yang sudah berhasil di luar sana untuk beberapa waktu datang ke pantai memberikan semangat kepada adik-adiknya, junior-juniornya bahwa kehidupan setelah bersekolah di pantai itu nanti mereka akan lebih baik hidupnya di luar setelah mendapatkan pendidikan di pantai. Ini suntikan-suntikan atau treatment-treatment di dalam pantai agar adik-adiknya yang di dalam pantai bisa tidak terpengaruh. Tidak keluar dari pantai tetapi tetap melanjutkan pendidikan dalam pantai agar nanti setelah selesai mereka pun bisa menyamakan dengan kakak-kakaknya yang sudah bekerja di luar sana. Hidup keras jadi hari-hari yang harus dilalui anak jalanan. Terlepas dari penyebab si bocah hidup di jalan dan keterbatasan pemerintah menanganinya, cara lain apa yang bisa dipakai untuk mengabulkan inginnya para anak jalanan? Kita harus intervensi berdasarkan akar masalahnya. Jangan menyelesaikan anak jalanan, sebagaimana yang terlihat. Dan kita menggunakan generalisasi itu tentu tidak tepat. Penyelesaian dengan berbasis akar masalah itu akan menyelesaikan secara tuntas. Kenapa? Kalau kemudian pemicunya faktor keluarga berarti harus juga diselesaikan dengan penguatan keluarganya. Kalau pemicunya karena dieksploitasi oleh orang tertentu, proses hukum harus berjalan kepada pelaku. Kalau pemicunya terkait dengan temannya di sekolah, berarti juga pendekatan berbasis satuan pendidikan juga penting. Dicerahkan agar kuantitas anak-anak jalanan semakin hari semakin berkurang. Sebetulnya anak jalanan itu ya mereka butuh untuk diakui sebagai manusia seperti manusia yang lain. Walaupun stigma masyarakat itu kurang bagus terhadap anak, tidak muluk-muluk sih. Bisa berpakaian seperti orang lain, bersikap berkata-kata seperti orang lain, terus ada tugas-tugas kehidupan juga seperti misalnya tugas anak sebagai pelajar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!